Intro Kebijakan penghentian pembangunan jalan metro Tanjung Bunga diambil pemerintah kota Makassar Hal ini dilakukan setelah BPK menemukan kepemilikan lahan tersebut bukan atas nama pemerintah kota Makassar, melainkan pihak ketiga Alhasil Dinas Pekerjaan Umum pun mendapatkan catatan dari BPK Selain itu, tidak adanya persetujuan dari DPRD Makassar soal penambahan anggaran jadi alasan lain pembangunan jalan tersebut terhenti Pembangunan jalan metro Tanjung Bunga terhenti sejak akhir 2020 lalu Padahal pembangunan yang dicanangkan penjabat wali kota Makassar saat itu Rudy Jamaludin ini sudah menghabiskan anggaran mencapai 29 miliar Pelaksanakan pembangunan metro Tanjung Bunga ini Metro Tanjung Bunga ini kan sebenarnya bukan dibangun di atas tanah milik pemerintah kota Makassar Nah, harusnya itu kan tidak boleh dilakukan Karena belum ada kepastian hukum terkait dengan kepemilikan tanah tersebut Walaupun si pihak pemilik tanah ini yang tertiri dari beberapa pihak Ada sekitar 4 pihak yang besar dan beberapa pihak lainnya yang sedikit-sedikit itu Sudah ada pernyataan bahwa mereka bersedia untuk menggerakkan tanah tersebut Nah, cuma ketika proses pelaksanaan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diperjadikan sebelumnya Sehingga banyak kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya Sehingga tidak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih